Pembahasan soal pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang Kita kembali ulas lebih dalam bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Prof. Muradi Selamat pagi Pak Muradi ketemu lagi Prof Pagi Mas, pagi ya ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih berlangsung dan sekarang masih ada pembekalan dari Presiden Prabowo Untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan materi pembekalan yang lebih spesifik Soal pemberantasan korupsi, lalu juga soal penanganan anggaran Ada juga soal pembangunan, perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan birokrasi Empat hal yang sepertinya krusial, sangat krusial untuk dibahas, untuk diberikan pembekalan Dan ini semua saling terkait Dari pemahaman Anda sebagai pemerhati politik juga Pak Muradi Apa yang bisa dicitrakan dari adanya pembekalan dan terutama empat topik ini yang disampaikan Pak Muradi Ya, yang pertama saya kira ini bukan hal yang baru ya Sebagai misalnya pernah jadi Menteri, baik di Kabinet Pak Hartol, Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega bahkan ada juga Sampai pada level sekarang ya, jadi karena saya kira materinya bukan materi baru dan ini hanya reminding saja Tapi poin penting dari materi itu saya kira menjadi penegas bahwa komitmen dari pemerintahan atau komitmen hari ini Itu pada empat hal tadi, pada anti korupsi, anti bentuk pelayan pemerintahan baik, kemudian juga bagaimana mendorong proses koordinasi Dan pada akhirnya sebenarnya yang paling ujung yang menurut saya juga menjadi krusial dalam konteks ini adalah Bagaimana memahami karakteristik pemerintahan dan atau kemungkinan dari Pak Prabowo sendiri Karena itu yang kemudian dari berbagai unsur, Menteri, Wakil Menteri dan sebagainya itu punya karakter berbeda Beberapa bisa menyesuaikan dan beberapa mungkin juga butuh waktu Dan itu saya kira ini mempercepat waktu saja Tinggal kita lihat outputnya, apakah memang dalam 4-3-4 hari ini bisa memberikan stimulan yang baik Misalnya pada irama kementerian, karena ada banyak kementerian yang dipecah kemudian juga menjadi kementerian sendiri Atau misalnya ada juga yang kemudian irisannya sangat tipis ya Antara kementerian itu juga menjadi salah satu yang saya kira perlu didiskusikan lebih lanjut Tentang konteks governance, konteks kelola pemerintahan Karena kalau tidak ini akan menjadi redundans ataupun bahkan tumpang tindih Yang pada akhirnya akan membuat posisi kementerian tidak lagi efektif kalau seperti itu Oke, nah selain ada pengarahan 4 topik ini Prof Besok juga akan ada pembekalan juga soal program-program unggulannya Pak Prabowo sepertinya Saya lihat ada pembekalan soal hilirisasi dan juga B100 Di samping itu juga ada food estate serta makan bergizi Nah ini kan hari ini melakukan pembekalan, memberikan pembekalan soal fondasi-fondasi program kerja Begitu untuk melaksanakan program kerja Nah kalau besok secara teknis lebih spesifik membicarakan lagi soal program kerjanya Dan diakhiri oleh strategic review yang dipimpin atau diberikan materinya oleh seorang Profesor Hukum Oto Hasibuan Apa yang bisa Anda tangkap dari materi besok yang juga ditutup oleh strategic review tadi? Ya materi besok itu kan lebih ke bagaimana kemudian pemerintah ini jauh lebih berbeda Mungkin jauh lebih berbeda, punya pembeda ya antara dengan pemerintah sebelumnya Artinya ini juga menjadi satu tantangan tersendiri apakah bisa sendiri atau tidak Karena begini, ada sebagian menteri itu kan juga kemudian tidak dalam posisi yang sama Misalnya misalnya soal hilirisasi, ada perspektif yang berbeda Tapi kan juga ada partai lain, ada partai lain baru masukkan gitu kira-kira Yang kedua misalnya soal makan siang gratis atau makan siang makan bergizi tadi Itu kan juga strategi yang berbeda terkait dengan pendidikan Apakah nanti juga akan sama metodologinya, implementasi dan sebagainya Yang ketiga misalnya soal bagaimana kemudian target-target yang sifatnya bersifat 100 hari atau 6 bulan pertama Yang ini menjadi salah satu poin penting milestone untuk sisa 5 tahun ke depan Jadi kalau di 3 bulan, 6 bulan ini program mengulangnya tidak bisa dilaksanakan secara efektif Maka ini akan menggaguh di sisa pemerintahan Artinya apa? Artinya sebenarnya tahapannya sudah betul ya Hari ini misalnya icebreaking dulu, kemudian materinya materi umum Kita governance, data kolor, kemudian juga antikorup dan sebagainya Besok misalnya lebih teknis Besok lagi bagaimana memahami karakteristik kemungkinan Pak Prabowo sendiri Di hari yang ketiga itu yang saya kira menjadi krusial Walaupun misalnya ada pendekatan soal bagaimana mengintegrasinya antara pemerintahan yang baik Pemerintahan hukum yang baik, kemudian juga mampu menjalankan atau menjalankan program-program yang memang seharusnya dilakukan Oke dan ini dilakukan bukan hanya menteri-menteri profesional Yang pure profesional maksud saya Dari partai politik pun tetap profesional tapi punya latar belakang partai politik Nah dengan kita breakdown lagi karakter partai politik yang berbeda-beda Ditambah juga nanti karakter individunya seorang menteri yang kader yang duduk di jabatan menteri yang berbeda-beda juga Begitu ya karakternya Anda punya analisis susu soal perbedaan karakter partai politik yang berbeda-beda Tentu saja dicoba oleh seorang Prabowo Subianto untuk disamakan semua visinya Apakah ini juga akan berjalan lancar nantinya? Ya kalau ngeliat polanya, ngeliat garis partainya kan sebenarnya yang agak Agak dikit keras ya, itu kan dari sekian partai yang digabungan hanya PKS di dalam ya Karena PDIP sudah enggak, kemudian Nasdem juga walaupun lagi lentur juga tidak Artinya sebenarnya kalau kemudian yang lain kan berarti di tiap jaman Jadi mulai jaman reformasi ya, walaupun sampai hari ini kan ada di dalamnya PKB, PAN itu kan bolak mudah mandir aja Masuk di dalamnya, artinya memang buat saya sebenarnya enggak terlalu bermasalah Kenapa? Karena mereka punya kelenturun yang luar biasa Karena ideologi politik yang partai-partai disebutkan tadi juga tidak terlalu punya pembeda yang kuat Di luar misalnya saya sebut PKS dengan PD Perjuangan Misalnya memang mereka agak kaku dengan penampuan kaku agak lebih tegas terkait dengan penegas-penegas politik yang mereka mau Nah ini yang saya kira perlu dilihat, nah sementara PKS kan cuma hanya satu Itu pun dari profesional bukan kader mereka Artinya apa? Artinya sebenarnya secara normatif enggak ada masalah Kecuali memang misalnya nanti misalnya bicara soal, saya sebut misalnya program unggulan gelirisasi Banyak kalangan mengkritik isu program ini Karena dianggap tidak juga bisa memberikan infrastruktur awal ya Untuk mengarah sana Tiba-tiba gelirisasi itu akan jadi problem baru Tapi kemudian juga beberapa orang udah aja ini bisa kemudian disampaikan dibuat bersamaan Nah tapi secara prinsipnya saya kira dari 38 itu saya enggak melihat ada pembeda luar biasa Karena apa? Karena cenderung kemudian punya kelenturan yang luar biasa Saya mencatat misalnya dari hampir 8 partai yang bergabung itu ya keluar masuk di kabinet Tergantung kemudian bagaimana misalnya mereka melihat pola atau karakter pemimpin Makanya saya meyakini betul bahwa dari sekian materi itu Inti utamanya adalah sebenarnya bagaimana mereka itu, 109 orang itu memahami kemimpinan Pak Prabowo Itu yang saya kira yang titik utama dari aksara tersebut Di luar itu ya bonus-bonus aja Misalnya tadi banyak orang, contoh misalnya dari 9 orang yang ada di dalam Itu kan pernah bekerja 10 tahun dengan Pak Jokowi misalnya Ada Pak Pratiko dan sebagainya Saya kira jauh lebih menguasai governance ketimbang sama Tapi kan EFRA itu belum sama Ini yang saya kira proyek-proyek itu yang mau disamakan antara teman-teman yang baru sama sekali masuk Dari usul relawan, profesional, dengan memang sudah kenyang asam gara Misalnya Prof. Yusril Jadi zaman Pak Harto kan terus ada sampai hari ini Ini unik sebenarnya buat saya Karena harusnya terjadi proses transformasi Dan hanya orang-orang baru yang muncul yang memang punya kapasitas yang jauh lebih dinamis Kalau belum mungkin jauh lebih baik Tapi lebih dinamis bagaimana memahami konteks pemerintah yang ada saat ini Nah yang terakhir saya kira masih penting juga buat kita lihat bahwa memang harapan ini setelah ini berjalan dari 3 tahapan tadi Akan ada outputnya Outputnya saya kira dengan 3 sampai 6 bulan ke depan akan kelihatan Apakah memang program ini sama Apa indikator utama? Mereka paham betul karakteristik Dari situ akan kelihatan itu Perga-perganya jalan atau tidak Kalau enggak memang saya kira warning dari Pak Hasim Kemarin bahwa 3-6 bulan enggak beres Akan ada evaluasi Dan saya kira itu menjadi salah satu titik penting mengapa kemudian acara ini menjadi ada Masih menyaksikan Breaking News Kompas TV Dan masih membahas terkait pembekalan yang berlangsung di Akmil Megelang Terhadap para menteri di pemerintahan Prabowo Gibran Kabinet Merah Putih Dan tadi saya sempat bertanya kepada Prof. Muradi yang masih berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV Soal bagaimana narasi-narasi tegas yang disampaikan Prabowo Subianto Baik sebelum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Maupun juga yang setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di sidang Kabinet Perdana Salah satunya yang baru-baru ini disampaikan oleh Prabowo adalah Ancaman terhadap menteri-menteri yang tidak patuh untuk bisa dicopot Termasuk anak buah-anak buahnya yang berada di kementerian Pak Prabowo pada saat itu mengatakan Siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi program makan bergizi gratis Saya pertaruhkan katanya kepemimpinan saya untuk program makan bergizi gratis ini Karena ini program strategis Ini salah satu contoh narasi yang tegas Tapi pertanyaan saya apakah narasi-narasi tegas yang disampaikan Prabowo Subianto Baik dari sebelum pelantikan maupun juga setelah pelantikan Ini juga bisa benar-benar dipahami oleh menteri-menterinya di kabinet Prof. Muradi Mohon izin audionya Prof. Belum Ya dalam teori-teori birokrasi yang simpel itu kan Ada namanya miskin struktur kayak fungsi ya Ini problem baru misalnya pas ke pelatihan itu ada 19 kementerian yang belum punya kantor Ini yang saya kira juga bukan problem main-main Kenapa? Karena kalau kejaran, kelederian program yang ingin Pak Prabowo lakukan Itu kan speednya lumayan cepat Nah sebagian ada beberapa kementerian yang memang berkaitan dengan pergabungan tadi Ada ilisasi, ada makan siang gratis dan sebagainya Memang kalau saya itu kemudian belum selesai Maka prediksi saya itu akan menjadi problem baru dalam satu bulan ke depan Satu dua bulan ke depan akan problem baru Kenapa? Karena banyak dari teman-teman itu kan juga fungsi strukturnya belum ada Kantornya belum ada Kemudian juga akan memberikan stimulasi efektivitas sokongan terkait dengan program yang ada Artinya secara normatif ini akan ada problem baru Problem yang saya kira perlu selesai dalam satu dua minggu ini Kalau tidak, saya khawatir kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi Itu, mohon maaf, bahasa-bahasannya masuk ke lingkungan kini, keluar ke lingkungan kanan Kenapa? Gimana saya mau kerja? Orang kantor juga nggak ada Gimana saya mau kerja misalnya, struktur ASAP juga belum ada Itu yang saya kira yang harus sehingga diselesaikan dalam satu dua minggu ini Karena apapun yang kemudian disampaikan ke publik Saya khawatir itu hanya sebatas kemudian dipahami oleh pembantu Pak Prabowo Sebagai warning tapi kemudian tidak bisa memberikan solusi Nah, itu yang poin pertama Yang kedua, dalam struktur berokasi tata keluar pemerintah yang baik itu kan Kita perlu yang namanya misalnya Sokongan staff dan struktur yang ada Nah, sokongan itu dengan 19 pemerintah yang belum punya kantor Saya sih merasa bahwa ini perlu hati-hati betul Pak Prabowo Misalnya untuk menantak kelola apa namanya Tanda kutip janji ataupun penegasan-penegasan yang memang keluar untuk kemudian meyakinkan publik Karena ini akan jadi problem baru ketika misalnya infrastruktur pemerintah yang ada Itu masih belum bisa dipenuhi secara standar atau normal begitu Oke, jadi menurut Prof Muradi tadi warning memang bagus diberikan Tapi ya untuk mengeksekusi hal itu Warning itu supaya tidak terjadi begitu Perlu juga ditopang oleh fasilitas pemerintahan yang baik Yang saat ini belum sepenuhnya terwujud begitu ya Prof, kurang lebih ya Ya, ada dua jadi Ada kementerian yang baru sama sekali Kayak kementerian imigrasi itu kan Baru sama sekali Ada kementerian pecahan Ya mungkin kementerian pecahan itu gak ada masalah Habisnya hukum HAM ya Ada hukum, ada HAM, ada imigrasi Mungkin gak ada masalah Tapi ada kementerian sama sekali baru Yang kemudian memang infrastruktur staff dan pendukungnya gak ada Nah ini bukan main-main Kenapa? Karena target Pak Prabowo luar biasa Misalnya, tadi saya sebutkan misalnya soal ekonomi dan seterusnya Jadi kalau memang kemudian ini bisa Bisa apa bisa kemudian dipenuhi Minimal dalam satu dua minggu ini ada Kemudian mereka bisa mulai bekerja Nanti bikin logo, bikin macam-macam itu Secara normatif kalau di swasta, di profesional gak ada masalah Kita bisa bikin misalnya minta proses yang tidak terlalu lama Tapi dengan dana terbatas, anggaran terbatas Dugaan saya, prediksi saya Itu baru bisa efektif mereka bekerja tahun depan Ketika APBN 2026 ya Dimana kemudian mereka bisa mengalokasi untuk belanja pegawai Untuk belanja investasi dan sebagainya gitu Mas Oke, kalau saya tangkap ini ada dua masalah awal yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini Terlebih ketika pembekalan ini sudah selesai Kalau yang Prof bilang tadi program kerja ya memang sudah ada dicanangkan Dan untuk menjalankannya itu perlu perangkat yang mempuni begitu kira-kira Tapi di sisi lain juga akan harus ada pembentukan-pembentukan infrastruktur kementerian yang well established Yang memang sudah baik gitu Nah, dua problem ini Dalam seratus hari ke depan Apakah bisa terselesaikan menurut Anda? Kalau bicara birokrasi ya gitu Saya kira anggarannya akan muter-muter di Terbatas ya Jadi persoalannya ada di anggaran begitu Prof ya? Di anggaran Karena mau bagaimana contoh bisa begini Saya mempelajari ketika Pak Jokowi 2014 gitu Ada beberapa kementerian yang kemudian disatukan loh ya Disatukan Itu kemudian ada kementerian yang kemudian Apa namanya Direduksi ke kementerian lain Itu aja luar biasa Karena butuh minima sampai setengah tahun Untuk bisa kemudian sama-sama berjalan Menyamakan persepsi di internal dan sebagainya Nah ini ada tadi ada dua kementerian Jenis kementerian pecahan dan kementerian yang baru Yang ini yang saya kira justru jauh lebih rumit Ketimbang menyatukan Zaman Pak Prabowo Pak Jokowi itu menyatukan Banyak kementerian disatukan KLAHK KLAHK dengan KLAHK dan sebagainya Memang ada penyatuan Tapi sekarang ini kan dipisah Dipisah ada yang dipisah Pecahan dari Kementerian Induk misalnya Yang kedua adalah kementerian baru Yang saya merasa bahwa ini Yang kementerian pecahan saja Yang gabungan aja butuh satu setengah tahun Untuk bisa kemudian konek dan bisa berjabaran Nah ini ada kementerian yang dipecah Yang memang anggarannya makin kecil Untuk kemudian operasi dan sebagainya Makanya kemarin ada kementerian Apa namanya transmigrasi ngeluh 92 miliar nih Gimana mau kerja? Itu bayangkan Itu kementerian yang memang pecahan Yang sebelumnya digabung Dalam satu kementerian yang ada Jadi saya sih merasa 3-6 bulan ini agak berat Kecuali memang ada Ada treatment luar biasa Dari Pak Prabowo Untuk kemudian menyegerakan Supaya kemudian Mereka bisa bekerja dengan baik Sampai hari ini Saya belum melihat Treatmentnya ya Masih fokus pada misalnya Apa namanya Pelatihan dan sebagainya Seperti treatment yang sekarang ini Belum sampai pada misalnya Bagaimana kemudian Merumuskan Pembagian kementerian Contoh yang paling Yang dekat dengan saya Misalnya kementerian pendidikan ya Ada tiga Kemudian Ada digasmen Ada kemudian juga ada Dikti Tiga ini kemudian Betul Ini anggarannya Dibagi lagi tiga Nah kemudian Sementara gedungnya belum ada Infrastruktur mungkin Gak ada masalah Karena memang Sebagian masih ada disini Ada dirjen kebudayaan Dirjen bisnesmen Sebagainya Tapi Ini kemudian juga Bukan hal yang mudah Kenapa? Karena membangun Mindset baru ketika Mereka terpisah Dari sama saya Dengan Kementerian Yang besar Yang itu kan Masing-masing punya Pogus sendiri Nah disini aja Saya kira Mungkin Sekitar Satu sampai Dua tahun Artinya apa? Artinya Kalau tidak ada Treatment luar biasa Treatment khusus Maka saya khawatir Sebenarnya Yang disambil Pak Prabowo Berkali-kali Baik sebelum Jadik Maupun sudah Bahkan dengan Pola pelatihan Separi ini Itu jadi Menjadi Menguap Tanpa ada Penekanan Yang luar biasa Tapi begini Prof Dari semua Problematika tadi Dari mulai Program kerja Yang harus tetap Berjalan Lalu Pembentukan Infrastruktur Kementerian Yang saat ini Belum sepenuhnya Memadai Dan harus juga Dibangun Ditambah juga Persoalan Anggaran Untuk membangun Itu semua Tetap Harus ada Optimisme Kepada Publik Dan juga Pemerintah Kita sama-sama Menyokong Pemerintah Dan juga Membangun Optimisme Kira-kira dalam 100 hari ke depan Kalau memang Tiga unsur Tadi tidak bisa Terpenuhi dengan baik Minimal ada Satu sampai dua Yang sudah bisa Terlaksana Menurut prediksi Anda Apa kira-kira 100 hari ke depan Yang seharusnya Bisa terlaksana Dengan baik Dan bisa langsung Dirasakan oleh masyarakat Yang paling utama Makan siang gratis Itu yang sudah konkret Relatif Misalnya Ada kementerian Sudah ada Kemudian Sudah ada badan Juga ada Kemudian juga ada Kementerian Tengah juga ada Yang kedua Misalnya Soal kirisasi Ini mungkin Agak program Keroyokan Tapi Beberapa Kementeriannya Sudah ada Sudah ada Sudah existing Ada yang dipecah Ada yang kemudian Digabungkan Nah tapi ini mungkin Untuk 100 hari pertama Saya kira Yang utama Yang tadi Makan siang gratis Karena itu yang jadi Salah satu Program Bulan Beliau Dari situ Baru sambil jalan Tapi kemudian Sambil jalan Supaya Treatment mereka Tidak kemudian Terjebak Dengan Dengan Birokasi yang ada Karena Melakukan Upaya Proses itu Tidak mudah Tapi juga Tidak sulit Sebenarnya Asal ada Tindakan yang Simpan Jauh lebih Out of the box Pak Prabowo Tidak lagi Ngeikuti Misalnya Model Udah Ngajukan Anggaran dulu Bikin Struktur Kalau itu Mungkin bisa Dua tahun Tapi kalau Misalnya Sekarang Beliau Tinggal Panggil Menterinya Itu ada Gedung disana Silahkan Dipakai Strukturnya Dibentuk Tidak kemudian Ditargetkan Misalnya Katakan 6 bulan Pertama ini Programnya Dijalankan saja Saya kira Itu bisa dilakukan Dari 3 dari 2 itu Saya kira Mungkin dilakukan Yang kelihatan Mungkin Di depan mata Yang mungkin Bisa Di Di ekskusi Adalah Yang dimakan Siang gratis Oke Karena itu Juga Besok Secara teksis Akan juga Ada pembahasan Soal Makan Bergizi Gratis Sini